Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Seneng banget rasanya mak Saufa bisa menemani bunda-bunda semua beraktifitas Kali ini mak Saufa mau mengajak bunda-bunda semua untuk ke pasar serang cikarang Emak mau mengajak bunda-bunda semua ke toko mas subur buat beli logam mulia Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe-nya Terima kasih Seperti biasa emak Saufa beli logam mulianya di toko mas subur di pasar serang cikarang Alhamdulillah di bulan Juni ini harga logam mulia ini lagi turun ya bunda ya Jadi ketika bulan Mei kemarin emak beli itu Rp1.050.000 Dan di bulan Juni ini harganya adalah Rp1.030.000 Masya Allah Harganya itu lagi turun pas banget untuk bunda-bunda yang mau nabung ya Mumpung harganya lagi turun kita belanja Nah nanti kalau harganya pas lagi naik barulah kita jual Dengan begitu kita bisa mendapatkan keuntungannya Ya bunda-bunda semua siapa nih yang sudah menjalankan menabung challenge menabung 1 bulan 1 gram logam mulia Bisa komen ya di kolom komentar Nah disclaimer sebelumnya emak Saufa mohon maaf apabila postingan emak kali ini Atau vlog emak kali ini tuh bukan bermaksud riak Tapi emak tuh mau mengajak bunda-bunda semua memberi motivasi, memberi dukungan Memberi contoh atau mengajak bareng-bareng Supaya ayo kita menyisihkan uang kita Ayo kita menabung Berbentuk logam mulia Jadi ini adalah logam mulia emak yang ke-8 ya bunda ya Jadi kemarin tuh emak sempet yang gak bisa beli Dan Alhamdulillah di bulan ini tuh emak Saufa bisa beli 1 gram logam mulia lagi Dan ini adalah logam mulia yang ke-8 Masya Allah tabarokallah Bener-bener gak kerasa Dan ini tuh kalau kita istilahnya konsisten terus menerus Sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit Coba kita challenge-nya 1 bulan itu 1 gram logam mulia Setahun aja bisa dapet 12 gram loh Masya Allah tabarokallah Ya bunda ya Jadi bunda-bunda disana bisa mulai nyoba ya bunda ya yang belum Terus kita juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita Kalau kita mampunya seumpama 1 bulan setengah gram Itu juga gak apa-apa banget ya Kalau seumpama 1 bulan 0,5 gram Jadi harganya itu kurang lebih 500 ribuan gitu Terus jadi kalau seumpama setahun bisa dapet 6 gram Itu juga lumayan banget kan bunda Intinya kita jalanin dulu Coba dulu Terus konsistenin Gak apa-apa ya bunda ya Jadi kita bisa usaha Terus ada hasilnya Ada bentuknya Jadi kita juga jadi lebih semangat dong bunda Dalam menabung Dalam mengelola keuangan Ini tuh bisa banget menolong kita Ketika kita itu keadaannya terpuruk Keadaan kita lagi butuh uang Atau keadaan kita lagi Mau mewujudkan cita-cita Contohnya untuk pendidikan anak Ini tuh bisa banget ya bunda ya Jadi ini sangat-sangat berguna Sangat-sangat bermanfaat Apalagi yang kita tahu kan Bahwa logam mulia ini Nilainya itu akan terus dan terus bertambah Pokoknya dicoba dulu Kita coba Kita konsistenin Sebulan Seumpama kita Mampunya 500 ribu Ya gak apa-apa Beli yang 0,5 gram gitu Atau syukur-syukur Yang bisa menabung Satu bulannya itu 2 gram 3 gram Ya itu bagus banget ya bunda ya Intinya Kalau seumpama kita punya Cita-cita Jangka panjang Kita bisa coba Di logam mulia Terus Jangan lupa juga Untuk Menyesihkan Tabungan uang juga Seumpama kita butuh Sewaktu-waktu itu Kita bisa ambil uang Kalau logam mulia Kalau bisa itu Kita jualnya Pas harga logam mulianya itu naik Jadi kita gak ngerasa rugi ya bunda ya Seperti itu Kalau yang emak tabung ini Rata-rata 1 graman Tapi emak kemarin juga sempet kok beli Yang 0,5 gram Ya setengah gram ini Ada 2 Waktu itu tuh yang 1 gramnya itu pas habis Jadi emak beli yang 0,5 gram ini Ada 2 Ini wujudnya seperti ini ya Yang 0,5 gram Itu tuh ada di logam mulianya itu Keterangan berapa beratnya gitu Dan kalau bunda-bunda kemarin tuh Ada yang nanya Emak kalau beli logam mulia ini Ada suratnya gak sih Dan yang bunda-bunda lihat Bahwa yang seperti ATM ini Yang kertas keras ini Yang melindungi logam mulianya ini Ini adalah sertifikatnya Jadi ini otomatis Kalau kita beli logam mulia Ini otomatis Beserta sertifikatnya Jadi kita Dipastikan ini tuh Asli ya Bisa dilihat tuh Seperti ini Nah Kalau kemarin bunda-bunda itu Nanya Belinya di mana Emak belinya di toko emas Lalu untuk ngejualnya Di mana nih Nah kalau emak saufa sendiri Itu tuh sudah nanya Sama yang jual Si koko yang jual Di toko emasnya itu Bahwa Kalau waktu-waktu Mak saufa butuh uang Bolehkah dijual lagi disini Dan Si kokonya itu Dengan senang hati Akan membeli Sesuai dengan Harga jual Yang di pasaran Kayak gitu Jadi Pastikan ya Bunda-bunda Kalau beli di toko emas Tanyakan lagi Ini nanti bisa dijual disini Lagi enggak Atau ini harganya berapa Pokoknya kita banyak-banyak Nanya aja Ama yang penjualnya gitu Supaya jelas Gamblang Jadi nanti Kalau kita mau beli lagi Atau mau jual lagi Itu bisa Kesitu lagi Dan Mak mau cerita dikit ya Di bulan ini tuh Memang Mak banyak banget Pengeluaran Tapi Masya Allah Tabarokallah Percaya enggak percaya Ya Bunda ya Jadi Ternyata kalau kita itu Mengeluarkan dana Untuk anak Itu Alhamdulillah Wasyukurillah Rezeki anak tuh Memang ada sendiri Ya Bunda ya Jadi Masya Allah Tabarokallah Mak saufa tuh Ada rezeki Dari arah yang Enggak disangka-sangka Bener-bener Masya Allah Tabarokallah Dan Akhirnya Bisa membeli Logam mulia lagi Gitu Pokoknya Percaya aja deh Kalau kita Berniat baik Untuk keluarga Untuk anak Untuk pendidikan anak Itu tuh Insya Allah Rezeki anak tuh Akan ada sendiri ya Bunda ya Dan Alhamdulillah Wasyukurillah Mak bisa membeli Logam mulia Mak yang ke delapan Nah semoga Bunda-bunda disana Senantiasa Dilancarkan rezekinya Dan juga Dimudahkan segala urusannya Bunda-bunda disana Juga Bisa menabung Bisa mewujudkan Cita-cita Bisa Mewujudkan Ekonomi rumah tangga Yang semakin Baik Semakin baik Dari waktu ke waktu Terus belajar Terus berusaha Dan menjadikan Pengalaman Atau kegagalan Itu adalah guru Dan Pokoknya Jangan pernah Putus asa Belajar terus Nyoba terus Dan kita Terus berkembang Dari waktu ke waktu Demikianlah vlog Emak kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila Masa ufada Salah-salah kata Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa